Halo, selamat datang di Terjemahinuk. Kali ini kita menerjemahkan buku Bersenggris kelas 9, halaman 195-197. Nah ini dia terjemahannya. Bekerjalah dalam kelompok. Kelimat berikut ini adalah tiga paragraf berikutnya dari cerita tentang Sang Kuryang. Tetapi kelimat-kelimatnya itu di masing-masing paragraf tidak tersusun rapi. Perbaiki, rapikan, ini berapikan kalimat-kelimatnya itu dalam paragraf yang benar. Urutan paragraf yang benar. Kalimatnya yang benar, urutannya. Tulis tangan kelimat itu di dalam selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui masing-masing kata dan pengucapannya secara benar. Pergunakan tanda baca, ketika nulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya guru. Jadi sebelum kita mulai, ini kamu harus mengerti dulu. Memang harus kamu terjemahkan masing-masing kalimat ini. Harus mengerti itu. Kalau kamu terjemahkan, tidak akan bisa kamu lakukan. Jadi sekarang saya sudah memak. Lanjut ke kita pembahasan. Nah, ini dia. Jadi kalimat ini masih acat. Sudah saya kopikan. Sudah saya kopikan. Kita berbesar. Nah, ini suatu hari. Kamu terjemahkan. Kalau sudah kamu terjemahkan, pasti akan paham itu caranya. Jadi yang ini yang pertama. Suatu hari. Kita salin ke bawah. Nah, itu. Nah, he was dia besar dan kuat. Karena sudah beberapa tahun ya. Ini kita hapus. Nah, lanjut. Di sana dia bertemu dengan wanita muda yang cantik. Nah, dia tidak tahu. Dia jatuh cinta ya. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, dia tidak tahu bahwa wanita itu bahwa adalah Dayang Sumbi, ibunya. Dan karena Dayang Sumbi itu tidak pernah menjadi lebih tua karena dia diberi hadiah oleh dewa bahwa dia akan selalu muda. Nah, lanjut ke paragraf keempat. Nah, ini tentang suatu hari dia mendekati Dayang Sumbi untuk melamarnya. Melamar si Dayang Sumbi. Dayang Sumbi melihat ada bekas luka ya di keningnya. Itu dia. Nah, setelah itu dia kemudian menyadari ya bahwa yang akan melamarnya itu adalah Sang Kuriang, anaknya sendiri. Kemudian dia mengatakan kebenarannya. Nah, dia menyatakan kebenarannya bahwa laki-laki itu adalah anaknya. Dan lagi, tetapi dia tidak percaya ya. Dia tidak percaya. Dia berpikir. Nah, dia berpikir bagaimana caranya untuk menggagalkan Sang Kuriang bisa menikahinya. Nah, kemudian dia memperoleh ide. Nah, idenya yang luar biasa ya. Yang tidak akan mungkin dilakukan oleh orang yang biasa. Nah, dia apa idenya? Nah, ini dia. Dia memberikan tugas yang mana dia pikir tugas itu tidak mungkin dilakukannya. Nah, kita lanjut. Nah, dia apa yang tugasnya itu? Dia meminta membuatkan sebuah danau dan sebuah kapal dalam waktu satu malam saja. Nah, tapi dia tidak tahu bahwa Sang Kuriang memelihara jin untuk membantu dia melaksanakan tugas tersebut. Nah, itu dia di paragraf keempat. Lanjut ke paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Nah. Baidona. Baidona. Jadi, hampir dini hari ya. Tugas itu, apa tugasnya buat? Buat danau dan kapal hampir selesai. Dayang Sumbi menjadi sangat khawatir. Nah, lanjut. Dia berpikir keras lagi untuk mencari cara untuk menggagalkannya. Menggagalkan pekerjaan si Sang Kuriang. Nah, kemudian dia punya ide ya. Nah, apa idenya? Dia meminta orang-orang di desa untuk membakar hutan di sebelah timur. Sehingga cahaya api itu membuat seluruh ayam jantan di desanya berkokok. Karena sudah mengira hari sudah pagi. Nah, sudah subuh ya. Lanjut. Nah, karena sudah, ayam sudah berkokok. Jin itu berpikir bahwa pagi sudah hampir datang. Hampir menghancurkan itu. Nah. Jadi, karena itu mereka lari terbirit-birit. Lari terbirit-birit meninggalkan kapal yang belum selesai. Nah, setelah itu. Karena... Nah, karena mengetahui Dayang Sumbi menipu dia. Sang Kuriang menjadi sangat marah. Ya. Menjadi sangat marah. Nah, dia menendang kapalnya sangat keras. Sehingga kapal itu menjadi terbalik. Ya. Nah, itu sekarang dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu dia terjemahan jawaban ya. Dari halaman 195 sampai 96. Nah, sekarang lanjut ke... 97. 197. Nah. Saya akan memandu kamu merefleksikan terhadap apa yang telah kamu pelajari. Lengkapi pernyataan-pernyataan di dalam kotak. Pastikan kamu mengucapkan dan menuliskannya secara jelas dan benar. Nah, ini dia. Nah, jadi inilah yang disebut dengan moral lesson ya. Pelajaran moral. Ya, kita membahas tentang sebuah cerita. Nah, apa yang telah kamu pelajari? Apa? Maksudnya, maaf. Saya telah mempelajari banyak kata-kata baru dari Sang Kuriang. Apa saja? Nah, kamu sebutkan ya. Apa-apa saja kata-kata baru yang kamu dapatkan ya. Dari cerita Sang Kuriang tersebut. Nah, kemudian saya telah belajar dari karakter utama. Mana karakter utamanya? Yaitu si Sang Kuriang. Bahwa. Nah, bagaimana kamu pelajari? Kamu ambil karakter, pelajari ke karakter Sang Kuriang dan pelajari. Apa kira-kira pelajaran karakternya itu seperti apa? Dia sangat menyayangi ibunya. Satu. Dia keras kepala ya. Tidak mau menerima kebenaran. Terus, dia sangat sakti, mandraguna. Itu beberapa karakter yang bisa saya dapatkan. Nah, mungkin kalian bisa melihat atau membaca, berdiskusi, menemukan karakter, sifat-sifat dari karakter utama. Nah, saya telah belajar dari Baung Sumbi bahwa. Nah, apa kepelajaran? Bahwa pelajaran, kamu tidak boleh menutup-nutupi kebenaran. Nah, kalau dari Sang Kuriang, apa misalnya. Nah, yang dari Seda Yang Sumbi apalagi? Bahwa menjadi muda itu kelihatan muda tidak selalu menjadi berkah. Ya, ada saatnya itu menjadi bumerang bagi kita. Nah, barangkali itu saja untuk saat ini. Dari halaman 195 sampai 197. Nah, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.